Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk front-end nya ya Nah kali ini kita akan membuat sebuah countdown yang biasa kita gunakan kalau misalkan acara tahun baru ataupun untuk waktu pernikahan ya mulainya Oke saya akan teman-teman buka terminalnya kita akan masuk kode rektori latihan kita eh kita masuk ke front-end kemudian saya akan masuk ke 03 Nia akan clear screen saya akan buka visual studio code-nya eh disini saya sudah memiliki satu buah file ya untuk gambar background-nya kita akan gunakan New Year ini eh kemudian kita akan buat sebuah file disini index.html eh kita akan buat lagi folder.js script.js kita akan buat lagi file app.js eh kita buat lagi satu file CSS file.jss eh oke kemudian kita akan buatkan di sini untuk HTML-nya eh kemudian kita akan tambahkan ini link untuk pop icon-nya kemudian kita akan linkkan ke CSS kita.slash ini CSS style kita akan linkkan juga untuk script.js kita ambil lu yang script kemudian kita akan linkkan lagi dengan js dan app.js dengan keter.js kita akan linkkan lagi untuk terserahnya oke kemudian kita akan buat sebuah class namanya countdown account account down timers oke kemudian kita akan buat lagi dip untuk message oke untuk message nya kemudian kita buat lagi kelas untuk year nah ini ya kita memiliki 3 buah dip ini yang akan kita gunakan untuk memunculkan timernya oke sekarang kita akan tutup seduarnya kita akan styling kalau misalkan kita buka ini belum ada isinya ya soft review ini masih kosong nah kita akan styling disini pertama kita akan lakukan dulu reset untuk root nya kita akan reset root nya kita akan buat bukan reset ya ini buat variable untuk default color nya primary color yang kita akan pakai terus nah sekarang baru kita akan melakukan reset dengan simbol bintang margin padding nya kita akan reset nah kemudian kita akan ubah disini untuk bodinya oke bodinya pertama font family nya kita akan open sun pop in juga boleh lah kemudian font size nya kita akan kasih dia 16 kita kasih 16 nah kemudian kita akan ubah untuk background nya background nya kita akan ambil dari background yang tadi kita punya ya seperti ini nah kemudian kita akan tambahkan untuk layout nya nah layout nya supaya si background nya ini nge-pass kita tambahkan untuk dia seperti ini kemudian kita akan tambahkan untuk supaya dia pas banget di tengah-tengah nah seperti ini ya kita kasih height nya 100% seperti ini semuanya ya oke kemudian kita akan sizing untuk heading 1 nya nah heading 1 nya tadi kan kita akan kita memiliki judul ya nah judul nya tadi belum kita tambahkan kita akan isi untuk judul nya ini countdown new year nya ini heading 1 nya belum ditambahkan kita tambahkan ini supaya kelihatan ya ini ada ini masih belum responsif nanti kita akan buat dia responsif ya kemudian countdown nya kita akan styling juga walaupun ini belum ada isinya ya nah countdown nya kita akan isi kemudian timer timer nya juga kita akan isi ini ya nah timer timer nya kita akan isi kemudian untuk timer H1 nya juga kita akan isi kemudian message nya kita akan ubah juga message nya kita akan isi dengan font yang besar juga small nya kita akan ubah juga ini supaya nanti terlihat ya small kemudian untuk tampilan tahun nya ini juga kita akan tambahkan nanti supaya besar kurangnya nah sekarang kita akan buat untuk media responsif nya kita akan tambahkan untuk media responsif ini kita akan tambahkan seperti ini kalau misalkan dia width nya 500 maka heading nya kita akan kecilkan nah sekarang emang kecil ya karena sudah kita kasih 22px kemudian untuk timer kita margin nya kecilkan juga nah jadi kecil nanti kemudian timer dan semuanya juga kita kecilkan juga kalau misalkan dia dibuka dengan yang lebih kecil ukurannya termasuk untuk ukuran-ukuran yang lain year dan misalkan juga kita kecilkan jadi ini fungsinya hanya untuk ketika dia menggunakan ukurannya lebih kecil mobile ya oke sekarang kita akan menambahkan untuk script nya kita akan membuat sebuah kelas nah kelasnya nah kelasnya on on down oke kita akan buat sebuah konstruktor nah konstruktor nya ini kita akan isi dengan parameter expired date expired date kemudian kita akan tambahkan on render kemudian kita akan tambahkan on complete oke kemudian disininya baru kita akan eh kita akan isi ya eh eh dis kita akan tambahkan expired date kita akan isi dengan expired date oke kemudian kita akan ambil dis on render dan ini untuk on eh complete nya nah disini kita akan kita akan tambahkan set expire date nya set expire date nah kita kosongkan dulu ya kita akan tambahkan dulu eh disini complete kita akan buat untuk complete nya kita akan cek jika eh tipe of this dot on complete adalah function maka kita akan ambil eh on complete nya oke ini complete kita ambil kemudian kita akan buat sebuah timer nya kita akan ambil get timer kemudian kita akan buat lagi juga untuk get update nya kita akan buat untuk update nya dan kita akan buat juga fungsi untuk start nah untuk start nah kita tambahkan disini untuk start ini ya kemudian dari semuanya kita akan panggil ke bagian expired nya nah disini kita baru akan isi kita akan buat sebuah konstanta current current time kita akan ambil dari new date kita akan kita akan get time oke kemudian kita akan ambil this dot time remaining kita akan kita akan kita akan this dot time remaining link lebih besar dari 0 dan datanya kita akan this dot start this dot complete oke ini untuk eh script nya sekarang kita akan tambahkan untuk app nya nah kita akan buat sebuah konstanta untuk get new year nya new year kita akan buat ini menjadi sebuah fungsi ya kita buat konstanta current year sama dengan new date kita akan ambil full year kemudian kita akan return kan new date kita akan ambil kurung kemudian kemudian backtick Juni 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 hmm roga Januari ya Januari oke Januari ini 01 01 01 kita tambahkan disini 08.2 0 0 oke ini untuk time nya kita buat seperti ini Januari oke kemudian kita akan mengambil eh tadi yang dip yang kita buat kita akan lihat nih tahunnya sudah muncul ya nah kemudian kita akan mengambil juga untuk app untuk countdown nya kita akan ambil nah kalau misalkan udah kita akan render dan kita akan munculkan di komponen countdown nya kita akan tambahkan seperti ini timer nya kemudian kita akan tambahkan juga untuk message nya seperti ini seperti ini kemudian kita buat fungsi untuk nge-hide nya kalau misalkan dia sudah sampai ya seperti ini kemudian kita akan buat untuk proses complete nya nah seperti ini nah sekarang kita akan masukkan ke dalam class yang tadi kita buat kita buat seperti ini kita tinggal save countdown kita masih ada error kita akan buka di browser oke kita cek ya kita inspect kita lihat konsol nya expired date not a function kita lihat kesini nah ini ternyata kita set expired date nah sekarang sudah muncul ya nah ini countdown nya sudah keluar nah seperti ini ini kalau misalkan kita untuk akhir tahun ya kalau misalkan teman-teman ingin melihat sampai tidak sampai akhir tahun ya karena masih lama ini bisa teman-teman ubah misalkan kita ganti dengan Juni Juni kita kasih disini misalkan 18 kemudian waktunya ini plus 0 nah dia habis ya kita kasih waktunya 9 21 bahkan 39 nah lihat ini temper nya sekarang baru ada ya 21 39 ini kalau misalkan teman-teman ingin melihatnya ketika selesai dia berhenti ya tapi kalau misalkan tidak ya tinggal diubah aja oke ini contoh untuk menghitung mundur ya mudah-mudahan bisa menuju teman-teman untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati